Sahabat impu petani milenial, di video kali ini saya akan membahas secara detail bagaimana cara menanam kakau agar bisa berbatang pendek tanpa harus menggunakan sambung pucuk. Sekaligus saya akan membahas apakah bisa kita beri pupuk pada bibit kakau di saat kita menanam dan bagaimanakah dengan pohon pelindung dan juga cabang manakah yang harus kita pangkas. Ini cabang wajib yang harus kita potong agar bisa menghasilkan buah yang sangat lebat. Oke teman-teman saya akan membahas secara tuntas setelah cuplikan intro berikut ini saya harap teman-teman menonton video ini sampai habis agar tidak salah dalam menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat impu petani milenial Selamat menikmati buah kakau lokal menjelang musim panen selingan Semoga rezeki yang diperoleh ada berkahnya agar dapat kita manfaatkan kepada jalan yang baik Sambil berteduh saya akan menjawab pertanyaan Ahmad Dumadi di kolom komentar pemangkasan kakau Beliau sudah dua kali bertanya tapi sayangnya saya tidak bisa menjawab Saya juga tidak tahu kenapa mungkin youtube lagi error setiap saya klik komentar beliau dikatakan tidak tersedia Saya juga tidak tahu saya rasa youtube lagi error Dan saya akan menjawab melalui video ini yaitu cara menanaman kakau lokal tanpa sambung pucuk namun bisa berbatang pendek sekira-kira 50 cm dari tanah Seperti ini ya teman-teman Oke sahabat petani saudara Ahmad Dumadi Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saudara khususnya teman-teman pecinta kakau lokal Untuk pemilihan bibit kakau lokal yaitu biji dari batang saat pemilihan biji usahakan jangan ambil buah yang bagian atas Seperti ini jangan ambil buah yang bagian atas akan tetapi kalau misalnya ada buah di bagian bawah sini Itu lebih bagus ya teman-teman Itu lebih bagus apabila ada buah di bagian batang Itu lebih bagus kita jadikan untuk bibit daripada buah yang paling ujung seperti itu Oke setelah kita lakukan polibit So kira-kira bibit itu setinggi 30 cm sudah bisa kita tanam Dengan syarat bibit itu belum mengeluarkan daun muda Apabila masih ada daun-daun muda Kita tunggu dulu sampai daun itu lebih cukup tua baru kita tanam Kenapa saya sarankan penanaman sekitar tinggi 30 cm Karena setelah kita tanam nanti akan tumbuh kembali sekira-kira 10 sampai 15 Bahkan sampai 20 cm setelah kita tanam Baru kakau itu mengeluarkan cabang Jadi ketinggian kakau kita bisa mencapai 50 cm dari tanah Begitu ya teman-teman Dan penting juga kita ketahui saat penanaman Jika kita menanam pohon pelindung untuk melindungi pohon bibit kakau lokal kita Usahakan penanaman jangan terlalu dekat dengan pohon pelindung Paling dekat sekira-kira dengan jarak 2 meter dari pohon pelindung Kenapa saya sarankan jangan terlalu dekat dengan pohon pelindung Karena apabila kita tanam di bagian terlalu dekat dengan pohon pelindung Kakau yang kita tanam itu akan mengikuti arah pohon pelindung itu Sampai dia menemukan sinar matahari Baru dia mengeluarkan cabang Itu kemungkinan akan mengakibatkan pohon kakau kita itu terlalu tinggi Dan sulit untuk melakukan perawatan Seperti kakau yang ada di belakang saya teman-teman Ini terlalu dekat dengan pohon pelindung Yaitu batang petai yang saya jadikan pohon pelindung Akhirnya pohon kakau yang satu ini tumbuh sangat tinggi Sehingga sangat sulit untuk melakukan perawatan Dan sekarang pohon pelindungnya sudah saya bunuh Dengan cara mengikis seperti ini Dan saya ganti dengan pelindung Yaitu pohon pinang Pohon pinang ini menurut saya sangat cocok Kita jadikan pohon pelindung Karena dia tidak terlalu lembut Dan tidak mengganggu tanaman kakau Sekaligus bisa menambah penghasilan dari kebunan kita Untuk cara penanaman Pembuatan bibit Pohon pinang ini Tanpa disemai Sudah saya letakkan link videonya di kolom diskusi video ini Bisa langsung di cek Dan kita jadikan sumber penghasilan Tambahan dari kebun kakau kita Dan penting juga Diketahui teman-teman Sebelum kakau itu mengeluarkan cabang Jangan kita paksa pertumbuhannya melalui pemupukan Nah ini penting ya teman-teman Karena apabila kita paksa Kakau yang kita tanam ini tumbuh subur Kita beri pupuk saat penanaman Ini akan berisiko pohon kakau ini akan terlalu tinggi Karena dia akan terus fokus Dengan pertumbuhan batang Sehingga lupa mengeluarkan cabang Begitu ya teman-teman Di saat penanaman Jika memang tanahnya kurang subur Kita kasih dolomit saja lebih dahulu Sudah cukup Apabila nanti setelah sekira-kira Umur 3 bulan Dia sudah mengeluarkan cabang Apabila sudah bercabang Baru bisa kita rawat dengan Pemberian pupuk Baik itu melalui samprot Maupun pupuk tabur Dan ini contoh Salah satu contoh Apabila pertumbuhan kakau itu Sebelum mengeluarkan cabang Kita paksa pertumbuhannya dengan pemberian pupuk Sampai cabangnya setinggi 180 cm Setinggi saya Bagaimana saya melakukan perawatan dengan kakau setinggi ini Dan terpaksa saya melakukan sambung samping Begitu ya teman-teman Jadi saya sarankan di saat pertumbuhan Sebelum mengeluarkan cabang Jangan dipaksa pertumbuhan dengan cara pemupukan Bisa berakibat seperti ini Hitung-hitungnya kita lakukan Sambung samping kembali Kan sayang Oke teman-teman Dan ini penting juga teman-teman Setelah umur 3 tahun 3 tahun Cabang utama yang tumbuh Ini saya potong Setinggi saya Sekira-kira itu 180 cm Tujuan pemotongan ini Saya lakukan Supaya cabang utama ini Tidak akan memanjang sampai ke atas Sehingga nanti akan terlalu berat Bebannya nanti bisa mengakibatkan ini Akan patah Mengarah ke kakau yang ada di sebelahnya Jadi dengan pemotongan ini Cabang utama akan selalu tegak Begini teman-teman Akan selalu tegak Sehingga kita dapat melakukan perawatan dengan mudah Dengan tegak begini Dengan pemotongan ini juga Adalah salah satu cara Menransfer buah kakau itu Tumbuh di bagian batang-batang Seperti ini teman-teman Oke Sekaligus Pemotongan ini Akan memaksa kakau Lebih cepat berbuah Daripada Tanpa kita potong Ini saya sarankan Bagi teman-teman Pecinta tanaman kakau Setelah cabang utama itu Tinggi Paling rendah itu menurut saya 180 sampai 2 meter Segitu ya Itu masih mudah dalam perawatan Memetik buah Memangkas dan Sebagainya Itu masih mudah kita lakukan Kalau kita melakukan Pemotongan cabang utama Sekitar-kitar Paling tinggi itu 2 meter Oke teman-teman Dan soal pemangkasan Pemangkasan Ini Cukup kita pangkas di bagian Sekeliling Sekelilingnya saja Dan usahakan Matahari yang menyinari Itu dari arah Samping Bukan dari cabang utama Kita lihat ya teman-teman Kita lihat disini Oke Kalau kita lihat disini Apabila Matahari Tepat di arah jam 12 Ini cabang Cabang utama Tidak akan Kena sinar matahari langsung Tidak akan kena matahari langsung Karena cabang Cabang di atas Itu menutupi Menutupi cabang utama Begitu teman-teman Menutupi ini Untuk mengurangi risiko Ini bisa pecah-pecah Kalau kena matahari langsung Usahakan Dari jam 11 Sampai jam 2 2 siang ya Matahari tidak Menembus di bagian Sini Ini Ini jangan di Kena sinar matahari langsung Ini usahakan ya Dengan cara Memotong ini Cabang utama Sehingga Cabang-cabang kecil ini Akan Mengarah ke bagian dalam Untuk menutupi Cabang utama Begitu ya teman-teman Inilah keutamaan Salah satu Keutamaan Pemotongan Tangkai Cabang Cabang utama ini Oke Ini saya potong Setiap cabangnya Teman-teman Ini saya lihat Oke Ini Sudah saya potong dulu Dan Ini sudah mengarah Ke bagian dalam Oke Mengarah ke bagian dalam Kita lihat Semua cabang-cabang kecil itu Mengarah ke bagian dalam Sehingga Di bagian Samping-sampingnya ini Sudah terbuka Sudah bisa Disinari Oleh matahari Dari samping Dari arah samping Oke Apabila nanti Sudah sore Baru dia kena sinar matahari Dan matahari pagi Juga dapat Menyinari Buah-buah ini Sehingga Mengurangi risiko Busuk buah Buah membatu Dan juga Kanker bacang Begitu ya teman-teman Oke teman-teman Semoga video ini Ada manfaatnya Untuk teman-teman Semua Khususnya Pencinta kakau Tanaman lokal Dan juga Tanaman sabun pucuk Saya sarankan Setelah tinggi begini Lakukanlah Pemotongan Pemotongan ini Tidak harus Penanaman kakau lokal Akan tetapi Untuk tanaman kakau Sambun pucuk Juga khas mestinya Kita lakukan Pemotongan seperti ini Karena dia akan Apabila terlalu panjang Dia akan Mengarah ke bawah Teman-teman Mengarah ke bawah Karena terlalu Berat di atas Oke begitu ya teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Khususnya Teman-teman yang menanam Kakau Tanpa sambung pucuk Terima kasih Terima kasih